Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Trovers, kali ini kita akan review modifikasi Mitsubishi Ragasa 120 PS yang telah kita rilis modifikasinya di karuseri Jagabati di penghujung tahun 2023. Nah untuk unit ini teman-teman modifikasi yang kita lakukan yaitu pemasangan satu unit bak truk dengan papan kayu mahoni dan untuk kerangkanya yaitu besi EQ SNI yang kita cat dengan warna kuning. Nah untuk variasi yang terpasang yaitu menggunakan konsep minimalisan teman-teman di sini menggunakan tambahan bumper atau spoiler di bagian depan ada pipi kabin, perak kabin stainless, sparkboard depan bulat. Untuk bagian pengaman samping kita pasang stainless dan di bagian roda belakang kita kasih sparkboard. Nah untuk kabin sendiri teman-teman di sini kabinnya kita cat ulang dengan warna kuning kita samakan dengan baknya jadi biar serasi. Nah untuk di bagian weldop teman-teman di bagian weldop ini di sini menggunakan weldop model Chrome ini sudah bawaan dari unitnya dan untuk slayboard belakangnya tadi juga sudah bawaan dari unitnya teman-teman. Untuk cutting sticker sendiri ini minimalisan hanya sedikit tulisan dan di bagian pintu belakang yang kita pasang gambar yaitu leak itu full cutting sticker jadi full gambar untuk bagian pintu belakang sedikit-sedikit di bagian kabinnya saja. Tidak hanya di luar teman-teman untuk bagian kabin juga di bagian dalam itu sudah kita modifikasi juga untuk jok, plafon, dan dashboard kita bungkus terus menggunakan kain di raja cok ya tentunya dan sedikit kita kasih audio dan ada Androidnya juga di like, share, komen, dan di subscribe. Oke kita kasih sinematik dulu. Terima kasih telah menonton!